Respon Randy Jarnet melihat Sanas dan JJ Kovida makin harmonis singgung tanggung jawab. Respon Randy Jarnet berreaksi melihat rumah tangga Sanas dan JJ Kovida yang tetap harmonis usai skandal dugaan perselingkuhan berbanding terbalik dengan rumah tangganya bersama Lady Nayuan yang justru berakhir dengan gugatan cerai. Dikutip dalam Youtube was-was, ayat tiga anak itu tidak mau memberi tanggapan lebih terkait hubungan Sanas dan JJ Kovida yang kian harmonis. Aduh gak mau beri tanggapan sih urusan sana pihak sana kata Randy Jarnet. Bintang FTV itu kini fokus untuk bisa kembali mereput hati Lady Nayuan. Ia pun mengaku memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini. Saya sih dari kejadian pertama, saya sudah sadar yang saya pikir saya melakukan kesalahan besar saja. Saya no comment deh, ini perjuangan saya aja mbak untuk dapetin idri saya lagi. Mungkin ini cara tunjukin tanggung jawab saya, jelas Randy Jarnet. Di sisi lain, Randy Jarnet mengaku jika dirinya sangat merindukan Lady Nayuan. Kangen iya, emosional iya, pengen cepat-cepat ini selesai aja. Semoga hasilnya baik, pengen itu aja. Pengen balik utuh lagi, kita baik-baik lagi sama anak-anak itu yang dikangenin, ucap Randy Jarnet. Randy Jarnet mengaku sadar betul dan mengaku kesalahannya telah berselingkuh dengan Sanas. Dirinya mengaku kapok terlebih karena perbuatannya terbongkar diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kasus seorang selingkuh kan bukan cuma saya, tapi yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin ini sudah bikin saya kapok, pungkasnya. Belum resmi cerai, sudah banyak pria antri ingin meminang Lady Nayuan. Pasca gugat cerai, Randy Jarnet, Lady Nayuan mengaku banyak pria yang mendekatinya. Tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang siap menopang biaya hidup Lady Nayuan beserta ketiga buah hatinya. Pengakuan tersebut dikatakan Lady Nayuan saat berbincang dengan Dr. Richard Lee dalam kanal YouTube pribadinya. Meski tidak merinci, Lady Nayuan mengaku jika banyak pria yang sering mengirim DM padanya. Yang deketin, gak ada ratusan gitu, ngajak taruh juga, tanya Dr. Richard Lee. Ya, ada sih dok, ada yang DM-DM, Direk Misik, mah ada saja. Sudah sama saya saja, saya siap, gitu kata Lady Nayuan. Dr. Richard lantas berseloroh dengan dalih mempersilahkan pria-pria yang terbaik pada Lady Nayuan untuk menghubungi dirinya. Bagi kalian semua, pendaftaran boleh ke saya ya, beli kupon perawatan di kliniku. Nanti akulis bisa dinner bareng Lady Nayuan, kata Richard Lee. Sementara itu, meski banyak pria yang kini tengah antri mendekati dirinya, Lady Nayuan tidak mau terburu-buru memulai hubungan yang baru. Dikatakan Lady Nayuan, ia masih ingin menikmati kesendirian setelah resmi bercerai dengan Randy Jarnet. Belum kepikiran dok, masih menikmati terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Lady Nayuan juga mengaku kini dirinya lebih menikmati kebebasan. Ya, menikmati kebebasan, ucap Lady Nayuan. Kemudian, Lady Nayuan menjelaskan arti kebebasan yang ia maksud. Mungkin kalau mau pergi harus izin dulu, boleh nggak ya? Setelah mantap menghubungi cerai pria yang menikahinya pada tahun 2014 itu, kini Lady Nayuan pun memiliki keputusannya sendiri. Kalau sekarang, ya punya keputusannya sendiri, mau ke mananya. Ujar Lady Nayuan pun dengan urusan reski masih meski rumah tangganya sedang diterpah isu miring, Lady Nayuan mengaku tetap ada rezeki untuknya. Ada aja, puji Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!